Pikir gampang, mana ada lagi belajar protokoler, gitu loh, orang belum tahu loh, coba yang datang diplomat loh, tokoh-tokoh loh, presiden lah segala opo-opo gitu Hai gawat ya kalau dipikir, lama-lama aku mikir, milih pemimpin ku gimana caranya ya Persoalannya sering muncul terkait pemimpin dan sistem pemerintahannya Seorang pemimpin lahir melalui sebuah proses ujian sebetulnya yang berat hingga terbentuk sosok yang berkarakter dan memiliki prinsip Prinsip, memiliki kekuatan intelektual, kemampuan teknokratik, mengenal rakyatnya dengan baik, itu bisanya gimana? Turun ke akar rumput, gak mungkin bisa kenal, kalau kamu ke area bapak saya bisa nongkrong di gerbong hanya untuk bicara sama gelandangan Ayo siapa yang sudah ngerjakan itu angkat tangan, gak ada Nah itu ada yang bilang gitu, iya teruskan, siapa yang sudah menjalankan teruskan, itu kebenaran Menempatkan pemimpin nasional melalui jalan pintas akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Oh iya loh, mesti digembleng dulu loh, kalau menurut saya, kayak apa itu? Kalau mau bikin, apa pun namanya, itu loh, besi apa itu loh Ya kan itu diketok dulu, panas-panas dulu, apa namanya Ya terserahlah, mau bikin palu, mau bikin nopo, tapi kan gitu caranya Gak bisa langsung lembek, dilipat-lipat, mustinya itu begitu Nah kalau menurut saya, saya nih jadi begini, itu, karena kena apa? Ya itu, dibuanting banget, bapak saya dibegitukan Wih, saya bilang, gila, republik ini Eh supaya kalian tahu loh Bung Karno itu, diisolasi Tapi tidak ada loh, keputusannya Jadi, Bang Bunga yang ngonuh, aneh kan republik ini Mana itu, yang namanya ahli-ahli hukum Gak ada yang bersuara Enak aja gitu, aduh gila juga deh Nah ini akan sangat berbahaya Kalau berada di tangan seseorang yang tidak mumpuni Yang tidak punya empati gitu loh Hal ini yang juga menjadi keprihatinan saya adalah Kurangnya kesinambungan pemerintahan Akibat, ya ini, tiadanya pola pembangunan jangka panjang Konsepnya tidak ada loh Konsepnya itu, kan saya, kan di Berin itu masuk Pak Suharto, Mbak Penas Alah saya malah bingung Kalau nanya saya Pak, konsep kedepaniku Apa namanya R Apa RPJMN Loh saya tuh sampai nanya sendiri Akhirnya beliunya malah yang bingung Loh Pak, ini di sandingnya masa ama apa sih Terus PSC caranya gitu Bingung kan Loh, kenapa? Ya tidak tahu saya Nah ini kan yang saya gambarkan sebagai tarian poco-poco Tahu gak tarian poco-poco? Tariannya tuh bagus loh Saya suka nari Pocok-pocok Kompak dan berirama Namun kalau dalam politik Jadi aneh Arah bangsa nanti udah maju Lain visi-misi mundur Gitu Siapa yang rugi? Bangsa sendiri Contohnya adalah seperti yang saya katakan Peristiwa tahun 65 Nah juga Dengan yang namanya Waktu terjadi Masalah Jakarta Daerah khusus Jakarta Terus Pilpres 2024 Ya saya boleh Kalau ini nanti tolong bikinkan lagu Namanya adalah Pocok-pocok kepemimpinan Siapa yang bisa bikin? Ayo bikinin dah Mana dia tadi Mbak Chris Dayanti Nah bikin lah Supaya nanti Ngok Nar Apa Lagunya Iramanya itu Dung derang Ding dong Dung derang Ding dong Ding dong Dung derang Gitu Ayo bikin no Karena kan kayak poco-poco gitu kan Tapi ini kepemimpinan lo Kebayang gak? Hehehe Terima kasih telah menonton